Intro Salah satu kendala petani tomat menanam tomat, membudayakan tomat di musim penghujan adalah penyakit yang disebabkan oleh cendawan seperti bakteri maupun awar daun atau jamur pitopora yang sering menyerang tanaman baik daun, batang maupun buah dan bunganya ada beberapa kasus yang kita temui penyakit pada tanaman tomat di musim penghujan ini salah satunya adalah busuk batang busuk batang ada dua penyebab atau faktor yang menyebabkannya yang pertama adalah busuk empelur atau lebih dikenal dengan busuk batang yang disebabkan oleh bakteri busuk empelurni atau pit nekrotik terjadi akibat dari curah hujan yang tinggi atau keadaan faktor lingkungan yang sejuk dan banyak terjadi di daerah lataran rendah maupun menengah gejalanya yang ditimbulkan yaitu pada bagian percabangan batang busuk kering kehitaman seperti ini apabila dibelah batang bagian inti busuk kering dan kopong-kopong jadi faktor penyebabnya adalah bisa dari melalui tanah dan sepratan air begitu juga dengan busuk pitopora gejala dan penyebabnya hampir mirip dengan busuk bakteri oke sahabat tani saat ini saya berada di lahan tomat servo yang ada beberapa pohon yang terserang penyakit pitopora atau penyakit busuk batang dan kita akan melihat bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana cara menanggulangi terus ikuti video dari saya ini ciri-ciri dari penyakit busuk batang pitopora tapi dia kena melalui batang inilah tanaman yang terinfeksi busuk empelur penyebabnya bakteri psodomonas kuranggut gata jadi bagian yang terinfeksinya adalah batang kejalan timbulkan yaitu pada bagian percabangan batang busuk kering kehitaman dan pada daun pucuk menjadi layu penyebabnya adalah faktor lingkungan yang dan faktor sejuk banyak terjadi pada ataran menengah dan tinggi kemudian bisa disebabkan oleh dranaisnya yang belum diatur atau tanaman bila turun hujan masih tergenang dan cara untuk merawatnya atau mengendalikannya apabila belum parah kita akan gunakan fungisida bisa fungisida yang berbaktif konsep maupun belerang atau tembaga jadi kalau belum parah tanamannya masih kita bisa atasi dengan melakukan penguasan kemudian dioleskan di batang dikuaskan di batang penyakit bakteri ini muncul akibat curah hujan yang tinggi dan dranaisnya belum teratur dengan baik atau masih tergenang bisa juga dengan bakteri sida fungisida atau bakteri sida dikuaskan di dalam batang tanaman biasanya ini terjadi oleh karena curah hujan yang tinggi dan untuk mencegah penyakit ini sebaiknya di musim penghujan kurangi pemakaian unsur nitrogen yang tinggi dan perkuat dengan kalsium oke setelah beberapa saat atau waktu kita akan lihat bagaimana apakah tanaman ini akan berangsur pulih dan apabila tanaman ini berangsur pulih dilihat bahwa dilihat bahwa batang batang yang di bagian atas sampai pada kucuknya akan terlihat akar yang keluar itu menandakan tanaman ini sudah pulih kembali dan bisa menghasilkan menghasilkan buah buah jadi itulah salah satu cara menangani masalah butuh busuk batang yang dikibatkan oleh jamur pitopora yang menyerang tanaman batang tanaman tomat penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi dan drenais atau bedingannya yang masih rendah belum diatur kemudian pemakaian unsur nitrogen yang kelebihan cara mencegahnya pertama kita kurangi unsur nitrogen kita perkuat unsur kalsium kemudian yang sudah terserang kita kuas dengan bakterisida atau fungisida yang memiliki bahan aktif yang seperti mankonsep atau tembaga tembaga merupakan fungisida yang memiliki peran sebagai bakteri dan fungisida untuk yang sudah terserang kita kuaskan melalui batang dan untuk menjaganya kita spray dengan bakterisida atau fungisida kemudian atur drenais supaya tidak tergenang dengan air demikian cara merawatnya atau cara menanggulangi masalah busuk batang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati